Halo semuanya, selamat datang kembali di channelku bersama dengan saya, AMD. Di video kali ini, saya akan membahas satu smartphone, yaitu Samsung Galaxy A50. Seperti biasa, tiada henti-hentinya saya membutuhkan dukungan dari kamu semua yang belum subscribe channel ini, atau untuk kamu yang baru pertama kali mampir di channel ini, tekan tombol subscribe berwarna merah dan aktifkan tanda loncengnya, agar ke depannya nanti kamu akan mendapatkan notifikasi ketika saya mengupload video baru. Dan jangan lupa juga memberikan tanda like untuk video ini. Setiap merilis smartphone, Samsung selalu memberikannya terbaik di tiap kelasnya. Kali ini, Samsung A50 hadir untuk bersaing dengan brand-brand merek lain yang untuk di kelas mid-range jatuhnya ini. Dengan harga jual 3,8 jutaan, bisa saya katakan Samsung A50 ini termasuk smartphone yang murah atau terjangkau. Nggak percaya? Tonton video ini sampai selesai. Menurut saya, demi mendapatkan harga jual yang murah, ada bagian yang harus dikorbankan, yaitu pada material yang digunakan, khususnya bodi belakang. Biasanya nih ya, di Samsung A-series sebelumnya, material bodi belakang terbuat dari bahan kaca atau aluminium. Mungkin Samsung mulai sadar nih, material bodi bukan menjadi hal yang utama diminati konsumen untuk di kelas menengah. Maka dari itu, Samsung memberikan material polikarbonat pada Samsung A50. Finishing glossy membuat Samsung A50 mudah meninggalkan noda sidik jari. Ya, saran saya langsung deh membeli case tambahan, karena pada paket penjualan tidak disediakan. Bodi Samsung A50 terlihat tipis dengan lukukan di sisi kiri dan kanan, memberikan kenyamanan ketika menggenggam smartphone ini. Ya, kesan solid sudah pasti sedikit berkurang lah dibandingkan Samsung A-series sebelumnya. Di bodi belakang hanya ditemukan 3 buah kamera, LED flash, serta logo Samsung. Sensor sidik jari tidak akan ditemukan karena sudah dipindahkan pada bagian layar. Kecepatan bacanya, ya standar-standar saja sih, tidak bisa dikategorikan cepat. Tapi itu suatu hal yang baguslah dilakukan oleh Samsung. Tetap memberikan teknologi kekinian di smartphone menengah. Kehadiran sensor sidik jari di layar memberikan pengalaman yang baru bagi pengguna yang baru mencoba pertama kali, termasuk saya pribadi. Bila kurang nyaman dengan kecepatan baca sensor sidik jari pada layar Samsung A50, bisa memanfaatkan face unlock. Samsung A50 membawa layar seluas 6,4 inch dengan rasio 19,5 banding 9. Warna pada layar terlihat cerah dan sudut pandangnya juga luas itu dikarenakan panel yang digunakan Super AMOLED. Tampilan gambar pada layar juga terlihat tajam karena resolusinya sudah Full HD. Untuk melindungi dari goresan kecil, layar Samsung A50 sudah menggunakan Corning Gorilla Glass 3. Walaupun begitu, saran saya tetap memasangkan screen guard atau tempered glass. Bagian layar atas diberikan notch atau poni dengan sebutan Infinity-U Display. Pada notch disisipkan kamera serta earpiece di atasnya. LED notifikasi tidak akan ditemukan di smartphone ini. Semua notifikasi muncul pada layar yang disebut Always On Display. Untuk sensor-sensor pada Galaxy A50 yang menurut saya terbilang lengkap, termasuk adanya gyroscope yang bisa diaplikasikan buat kamu yang senang memakai sensor tersebut di saat bermain game PUBG. Untuk memberikan pengalaman yang menarik bagi pengguna ketika mengoperasikan smartphone ini, Samsung A50 menggunakan tampilan antarmuka buatan mereka sendiri yang disebut One UI yang sudah berjalan di Android Pie. Ini pengalaman pertama saya menjajal One UI yang menurut saya mengoperasikan Samsung A50 terasa mudah tidak menemukan kendala sama sekali atau bisa dibilang ya mudah dimengerti. Selain itu, ikon-ikon aplikasi penuh warna dan fitur-fitur juga banyak seperti Night Mode dan Blue Filter. Dimana ini berguna sekali untuk kenyamanan mata ketika menggunakan smartphone ini. Bila tidak suka, tampilan warna pada layar bisa diatur melalui Screen Mode. Bisa juga memperbesar font atau mengganti jenis font. Tampilan home screen dan navigation bar bisa dipilih sesuai selera. Ada juga device care yang terdiri dari baterai, storage, memory, security, dan ultra data saving. Digital Wellbeing juga disempatkan di smartphone ini. Untuk performa, Samsung menggunakan SOC terbaru buatan mereka sendiri untuk smartphone di kelas mid-range. Yaitu Exynos 9610 dengan fabrikasi 10nm. CPU-nya sudah octa-core. Untuk grafik mengandalkan GPU Mali-G72 MP3. Untuk di Indonesia, tersedia RAM 4GB dan internal storage 64GB dan RAM 6GB dengan internal storage 128GB. Bila kapasitas storage terasa kurang, kamu bisa menambahkan 1 microSD yang tidak hybrid. Jadi, kamu bisa memasangkan 2 nano SIM card sekaligus bersama dengan 1 microSD. Dengan spesifikasi di atas, mengoperasikan smartphone ini terasa smooth, tidak ada kendala sama sekali. Begitu juga ketika memainkan game berat seperti PUBG Mobile. Tidak ada frame drop yang terjadi selama saya memainkan game tersebut. Oh iya, ada satu fitur lagi yang berguna untuk memberikan kenyamanan ketika bermain game, yaitu adanya game launcher. Selain untuk meningkatkan performa, bisa juga untuk memblok notifikasi yang masuk atau merekod game yang sedang dimainkan. Untuk sektor fotografi, Samsung A50 membawa 3 kamera pada bagian belakang. Masing-masing beresolusi 25MP menggunakan sensor Sony IMX576. Lalu yang kedua, 8MP sebagai ultra wide angle. Dan yang ketiga, 5MP sebagai depth camera atau efek bokeh. Sementara untuk kamera depannya beresolusi 25MP. Pada tampilan kamera, tersedia banyak menu yang bisa dipilih seperti panorama, pro, live focus, foto, video, slow motion, dan hyperlapse. Kamera Samsung A50 disematkan artificial intelligence yang biasa disingkat AI dengan sebutan scene optimizer yang dimana dapat mengenali dua scene objek foto. Untuk kualitas video, baik kamera depan maupun kamera belakang, bisa merekam hingga resolusi Full HD. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! untuk daya tanya sendiri Samsung A50 memanamkan baterai sebesar 4000 mAh ya dari pengalaman saya menggunakan smartphone ini dengan sesekali bermain game Samsung A50 mampu bertahan menemani saya dari pagi hingga malam hari ketika saya pulang kerja ya buat saya sih ini suatu hal yang luar biasa selain itu untuk pengisian data sudah menggunakan USB type-c jadi terlihat kekinian dan didukung fast charging sementara untuk bagian audionya Samsung A50 hanya dibekali satu speaker untuk kualitas suaranya menurut saya gimana ya dibilang bagus enggak dibilang jelek juga enggak ya kalau menurut saya pribadi sih standar saja kesimpulannya ya menurut saya dengan spesifikasi yang telah saya sebutkan di atas dan harga jualnya yang terbilang murah yaitu 38 juta 3,8 jutaannya saya pribadi bisa mengatakan ini smartphone Samsung yang paling terjangkau dan layak untuk dibeli maka dari itu saya pun berani berkata saya suka Samsung A50 itu saja yang bisa saya bagikan mengenai Samsung A50 mohon maaf bila ada salah-salah kata di video ini dan terima kasih banyak untuk kamu semua yang sudah menonton video ini bila kamu punya kritik saran atau pertanyaan mengenai video ini silahkan menulisnya di kolom komentar di bawah dan sampai ketemu di video saya selanjutnya akhir kata saya pamit bye 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 you Terima kasih.